Di tengah geliat pemulihan ekonomi, Bank Dunia justru kembali merevisi pertumbuhan ekonomi global pada 2022. Varian baru COVID-19 disebut-sebut mengancam agenda pemulihan ekonomi. Bukan hanya itu, kenaikan inflasi, tingkat utang, dan ketimpangan pendapatan membuat laju ekonomi kian berat. Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 tumbuh 4,1 persen, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,3 persen. Perlambatan ini diprediksi akan berlanjut sampai 2023, dengan proyeksi pertumbuhan hanya 3,2 persen. Presiden Bank Dunia, David Malpass mengatakan, kekhawatiran terbesarnya adalah melebarnya ketidaksetaraan global. Selain itu, inflasi yang tinggi pada barang makanan dan energi akan membebani rumah tangga. Secara global, inflasi bahkan berada pada tingkat tertinggi sejak 2008. Pada 2023, aktivitas ekonomi di semua negara maju seperti Amerika Serikat, kawasan Euro, dan Jepang kemungkinan akan pulih lebih dulu dari pandemi COVID-19. Meski begitu, output di negara berkembang diperkirakan akan tetap 4 persen, alias lebih rendah dari sebelum COVID-19.